Arus balik dari arah timur ke barat atau Tasik Malaya menuju Bandung di sejumlah jalur selatan Jawa Barat. Masih terpantau ramai pada jalur Limbangan-Malangbong. Frekuensi kendaraan yang melintas mencapai 1.800 kendaraan per jam. Berdasarkan penghitungan petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Garut di pos Limbangan, jumlah kendaraan yang melintas dari Tasik ke Bandung menurun. Hari Minggu, total jumlah kendaraan yang melintasi jalur Malangbong-Limbangan mencapai 70 ribu. Hari Senin, jumlahnya menurun menjadi 43 ribu. Meski demikian, kepadatan arus lalu lintas tetap terjadi di beberapa titik seperti di sejumlah pasar tradisional dan persimpangan jalur alternatif menuju Kabupaten Sumedang. Produser lapangan CNN Indonesia, Gria Putri, berada di kawasan Malangbong, Jawa Barat. Gria, seperti apa lalu lintas? Wow, padat sekali di belakang Anda. Selamat siang Putri dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di area Limbangan. Jalur ini merupakan jalur selatan yang dilalui jika Anda berangkat melalui dari Tasik melalui Bandung. Dan hingga siang ini, jalur arus balik dari Tasik menuju Bandung saat ini terpantau ramai lancar, namun di arus sebaliknya di belakang saya ini yang mengarah ke arah Tasik terpantau ada antrian kendaraan karena di depan sana terdapat pasar limbangan yang menjadi salah satu titik pemacatan di area limbangan ini. Memang selain pasar di area limbangan ini, ada beberapa titik lainnya yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Di antaranya ada dua SPBU dan juga banyaknya rumah makan yang tersebar di sepanjang jalan ini yang menyebabkan antrian kendaraan akibat adanya aktivitas keluar masuk kendaraan. Begitu juga sejak Senin kemarin memang jalanan ini tidak hanya dipenuhi oleh para pemudik saja, tapi juga oleh masyarakat sekitar yang mulai beraktifitas secara normal. Tadi juga saya sempat melihat sudah mulai banyak ada truk besar dan juga truk sedang yang melintas, juga Delman. Delman ini sempat dilarang tujuh hari sebelumnya untuk beroperasi dari mulai sebelum lebaran hingga setelah lebaran. Saat ini sudah mulai beroperasi kembali. Dan juga dapat saya informasikan bahwa dari hasil pemantauan dari pos penghitungan arus lalu lintas di pos limbangan di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini memang hingga pukul 11 siang tadi ada sekitar 4.700 kendaraan yang sudah melintasi dari arah Tasik menuju Bandung. Dan 2.000 di antaranya merupakan sepeda motor. Demikian. Baik, Gria Putri dari kawasan Malangbong, Jawa Barat. Terima kasih. Dan bagi Anda yang akan menempuh perjalanan kembali ke kota-kota utama tempat Anda bekerja, Anda bisa memanfaatkan aplikasi GoMudik. Aplikasi ini telah kami siapkan untuk kenyamanan Anda menempuh arus balik. Aplikasi GoMudik bisa Anda akses melalui Google Play Store untuk Anda para pengguna telepon pintar berbasis Android. Selain dapat mengakses informasi lalu lintas secara langsung dengan puluhan gambar CCTV dari berbagai pintu tol, Anda juga bisa mengakses informasi jalur alternatif yang tentu saja bisa mempercepat waktu tempuh Anda. Sekian informasi terkini GoMudik 2016 CNN Indonesia. Ikuti perkembangan terbaru seputar arus balik satu jam mendatang. Jangan lupa unduh aplikasi GoMudik di Play Store. Saya Putri Ayu Nintias akan kembali sesaat lagi dalam CNN Indonesia Live.